Gak ada sih karena dari awal bikin Youtube gak pernah nganggep semua saingan. Tapi teman-teman untuk sama-sama menjadikan Youtube atau sosmed yang lain... ...menjadi lebih baik lagi. Jadi gak pernah saingan. Itu. Oke dan sekarang saya sudah bareng sama Reza Dharma Wangsa dan Ria Ricis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Reza. Sehat ya Reza ya? Alhamdulillah. Gimana akhirnya Reza jadi yang terfavorit di cover musik? Ya pasti senang banget dan unexpected. Dia gak nyangka sekali. Luar biasa pokoknya support dari teman-teman aku di rumah. Dari fanbase aku Reza Army. Pokoknya dukungannya luar biasa. Dan aku bahkan gak menyiapkan speech yang proper tadi disitu. Tapi it's okay. Oke nah kalau Ricis jadi salah satu nomine di pamungkas kita nanti. Konten kreator digital terfavorit. Menurut Ricis gimana kan Ricis? Sebenernya insecure Kang. Karena kan semuanya cowok. Oke. Sampai Kang Dini tau gak Ricis dibilang abang Ricis. Iya. Dipanggil abang Ricis sama netizen sama sahabat online karena kayak laki. Oke oke karena yang lain juga nominatornya cowok-cowok. Oke. Tapi senang. Dan Ricis udah berapa lama sih bikin konten? Kalau di Youtube udah dari tahun 2015. Kalau Instagram 2013. Oke ya. Kalau Kang Dini? Saya belum lama karena awal-awal udah sempet sama Ricis. Iya. Mantap. Oke. Zah kalau challenge bikin cover musik itu apa sih tantangannya? Berusaha tidak sama dengan penyanyi aslinya atau apa? Iya yang pasti harus ada karakternya dari masing-masing kreator musik. I don't know mungkin kalau aku sih just be myself aja gitu di depan orang-orang. Dan iya Alhamdulillah orang-orang pada suka dan konsisten sampai sekarang bikin konten. Oke siap Ricis semoga nanti Ricis jadi salah satu yang terbaik. Betul. Kalau boleh tahu menurut Ricis siapa sih saingan terberatnya diantara nomine-nomine itu? Gak ada sih karena dari awal bikin Youtube gak pernah nganggep semua saingan. Oke. Tapi teman-teman untuk sama-sama menjadikan Youtube atau sosmed yang lain menjadi lebih baik lagi. Jadi gak pernah saingan. Gitu. Nah gimana tanggapan Ricis tentang acara ini? Keren. Jadi Ricis kan selama hampir PPKM jarang banget ke TV. Jadi waktu datang kesini keren semuanya. Sampai tadi Ricis lihat ini terlalu bagus untuk saya yang terlalu biasa aja. Waduh. Oke dan ini bisa juga jadi motivasi terus teman-teman juga bisa lebih semangat. Terus buat para penontonnya juga bisa jadi referensi ternyata channel makanan. Oh ada banyak kita bisa jadi lebih tahu ya. Ah iya. Za gimana ngelihat acara ini? Eh luar biasa. Pokoknya ada-ada aja ya dari tadi. Kang Denny. Semuanya tadi pada lucu-lucu. Terus juga ada yang tadi berdiri disana terus ada yang disini. Pokoknya semuanya seru deh performansnya. Semuanya hebat. Oke sesuai terus buat Reza. Ricis semoga nanti jadi yang terbaik. Amin terima kasih. Sekarang kita mau lihat ini salah satu penampilan yang kita tunggu-tunggu. Tadi udah bacain nominasi. Betul. Dan tadi juga katanya dia udah yakin menyampaikan sesuatu. Apakah lagu ini juga menyampaikan sesuatu? Tepuk tangan buat tamu kita yang spesial ini. Ini dia Sabian. Tampak lagi. Academic. Dari Dari tim Kal ROM L Elon Mas